Intro Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa pergantian nama nomenklatur kementerian yang dipimpinnya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk menjawab tantangan zaman yang kini telah berbasis digital Ketua DPP Partai Golkar itu menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Menkom Diji menggantikan Budi Ari Sidiadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info Budi Ari kini menjabat sebagai Menteri Kooperasi Sementara itu, selain nama kementerian, bahwa singkatan pun juga berubah yang sebelumnya, Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau disingkat Kom Diji Dalam kesempatan ini, ada setelahnya 3 program kerja yang disampaikan Mutia Pertama terkait pengamankan ruang digital dari judi online Mutia juga menyoroti soal ruang internet yang ramah untuk publik termasuk untuk urusan human trafficking, trafficking anak, pornografi anak sebagai kekerasan pada anak Pekerjaan utama lain yang disorot adalah soal infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah 3T Dia berharap ketersediaan infrastruktur telekomunikasi ini bisa merata dan memberikan koneksi yang cepat Hadiran Mutia dianggap membawa harapan baru dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi dan teknologi di Indonesia Sebagai sosok perempuan pertama yang menduduki posisi ini Mutia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah dalam menah melukai transportasi digital di Indonesia Terima kasih telah menonton!